Intro Jumpa lagi teman-teman Kali ini saya akan Sedikit secara serena Membahas tentang Billing rate ya Billing rate atau istilah lain Renumerasi Apa itu billing rate Kalau saya sih mudahnya Mengartikannya atau Mengingat-ingatnya adalah sebagai Biaya personil langsung ya Jadi ada Komponen masih ada komponen-komponen biaya yang lain Jadi kalau tadi biaya personil Langsung berarti ada yang Biaya personil tidak langsung Ada juga biaya penunjang-penunjang lainnya Tapi ini hanya khusus bicara tentang Biaya Personil langsung Dari tenaga ahli Konsultan gitu ya Kita bisa lihat nanti sumbernya dari Inkindo Nah Ini contoh saja Contohnya Sebelum nanti saya ke Excel-nya ya Jadi misalnya Untuk sebuah Detil pekerjaan Kita Mengasumsikan Butuh 3 hari Nah Selama 1 bulan kan ada 25 hari Kerja efektif kira-kira ya 25 26 24 Gitu ya Saya pakai angka 25 Saja Nah Jadi Rupiah per bulan Atau Men Man Gitu ya Dikalikan Koefisien Ya Dikalikan koefisien Jadi 3 dibagi 25 Kali rupiah per bulan Ya Nah Ini Sederhananya Saya pahaminya Seperti itu Coba Saya Ya Tunjukkan Di Billing rate Untuk Perencanaan Masterplan ini Nah Saya tidak akan jelaskan Semuanya Tapi salah satu contoh saja Misalnya Studi kelayakan Mengumpulkan Data primat Dan sekender Mempelajari Dan memahami Rencana strategi Rumah sakit Nah Jadi kalau kita Klik disini Nah Ini Kira-kira Butuh 3 hari Per Jumlah hari efektif Dalam 1 bulan Kali Berapa orang Nanti dikalikan lagi Dengan Tampil Billing rate Gitu Nah Misalnya nih Biaya persenil langsung Gitu ya Kalau biaya persenil langsung Kalau ukur ingin In-Kindu Rangkerja yang dipakai Misalnya Ada Arsitek media Ada arsitek muda Gitu ya Nah Bisa 1-1 Bisa dijumlahkan Gitu ya Tapi lebih akurat Kalau 1-1 Gitu Terus Itu Biaya persenil Nah Anda bisa Buka-buka Pedoman sandai minimal Billing rate Yang saya dapatkan ini Masih tahun 2018 Saya belum dapat Yang tahun 2019 Ya Nah Ini tabelnya Kayak gini Tenaga ahli Dan tahun pengalamannya Jenjang Pendidikannya S1 S2 S3 Nanti kalau setiap Provinsi Ada Apa Koefisien yang Berbeda Menyesuaikan Setiap Provinsi ya Contohnya DKI DKI Indeks ya Ada indeksnya Terus Ya ada Nah ini ada Tenaga ahli yang Tidak punya SKA Ada ahli muda Ahli matia Dan ahli utama Ya Demikian Untuk Tidak 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 Terima kasih.